bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak ibu kelas 7 hari ini pelajaran PPKN bisa kalian buka dalam buku paket kalian di halaman 137 ya hari ini kita akan membahas tentang pengertian fungsi dan tujuan dari NKRI ibu akan menjelaskan secara singkat, pandet, dan jelas ya ibu harap kalian mengerti menurut undang-undang 1945 pasat 1 ayat 1 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik selanjutnya negara Indonesia dikenal dengan nama negara kesatuan republik Indonesia atau NKRI pengertian dari NKRI NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat suku, budaya dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang mereka berdaulat adil dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertipan dunia fungsi negara fungsi negara ini adalah untuk mencapai tujuan bersama mencegah adanya bentrakan-bentrakan dalam masyarakat maka negara harus melaksanakan penertiban dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya pertahanan fungsi ini sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa atau negara untuk itu negara harus dilengkapi dengan ada pertahanan yaitu menegakkan keadilan fungsinya dilaksanakan melalui lembaga peradilan selanjutnya ada tugas negara tugas esensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat meliputi A ada tugas internal dan eksternal kalau tugas internal negara yaitu memelihara ketatipan keamanan perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang kalau tugas eksternalnya yaitu mempertahankan negara atau kedaulatan negara dan ada tugas fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum ini ada beberapa pendapat ahli tentang tujuan negara pertama ada Plato tujuan negara menurut Plato adalah memajukan kesusilaan manusia menurut Roger H. Sultau tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin ada menurut John Locke dan menurut Harlo J. Lasky yaitu tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginan secara maksimal Montesquieu tujuan negara menurutnya adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan aman tentram dan bahagia dan terakhir adalah Aristoteles tujuan negara menurut beliau adalah menjamin kebaikan hidup warga negaranya nah tujuan negara yang pastinya adalah untuk memperluas kekuasaan semata yang kedua menyelenggarakan ketertipan umum yang ketiga mencapai kesejahteraan umum tujuan negara ini ada dalam alinan yang 4 pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memancukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertipan dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial jadi kesimpulannya pengertian negara kesatuan rambut Indonesia fungsi negara yaitu melaksanakan penertipan atau law and order mengusahakan kesejahteraan dan kemukmuran rakyat pertahanan dan menegakkan keadilan tugas negara ada tiga yaitu ada esensial internal dan eksternal dan kedua maaf tugas fakultatif tujuan negara itu apa sih yaitu untuk memperluas kekuasaan semata menciptakan atau menyelenggarakan ketertiban dan mencapai kesejahteraan umum tujuan NKRI itu terdapat dalam alenia 4 undang-undang 1945 untuk selebihnya kalian bisa membacanya di halaman 137 tentang makna negara NKRI kalau yang ibu buat video ini adalah kan tujuan fungsinya NKRI ada dalam pembukaan alenia 4 UU 1945 untuk selebihnya bisa membuka buku paketnya dan dibaca-baca untuk hari ini materi saja untuk PPKN ibu harap kalian melihat dan menyimaknya mohon maaf apabila ibu ada salah-salah kata atau kekurangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh